Mari kita berdoa. Tuhan ala dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh ngobrol, berbincang dengan rekan kami, Ripka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh memberikan kesempatan ini, kami boleh ngobrol, Ripka juga boleh sharing tentang pelayanannya. Kami tetap menyerahkan Instagram Live aplikasi yang kami gunakan, kami menyerahkan koneksi internet juga, biarlah semua ini dalam satu kesatuan kami menjadi hal yang kami gunakan dalam pelayanan ini, Tuhan. Pakai dan jaga semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Ripka, di mana nih posisi sekarang? Saya di lantai tiga, GKI Ngadong. Sudah tidak jauh-jauh. Ini Bapak di ruang ibadah. Saya di ruang ibadah. Saya di ruang ibadah. Anda memang sudah di Surabaya ya? Iya, saya Rabu malam, landing dengan selamat dan dijemput dengan aman oleh Pak Eko. Oke. Dan akan membantu gitu ya pelayanan GKI Ngagel mulai kapan? Desember ini atau Januari? Mulai Desember Pak, walaupun belum pengumuman secara official kepada jemaat. Mohon doanya Bapak Ibu supaya hari minggu besok boleh, lusa maksud saya, boleh diumumkan, diperkenalkan. Jadi selain yang di live IG, di ibadah minggu bisa berkenalan langsung begitu ya Pak? Iya. Berarti Anda yang sudah mengikuti, Anda sudah duluan mengetahui. Sebelum pengumuman resmi dari majelis pada hari minggu besok. Rekan kami Ripka akan bergabung dengan GKI Ngagel, akan bersama-sama dalam pelayanan di GKI Ngagel. Ripka, Anda kan juga sempat setahun ya di GKI Ngagel ya? Tahun berapa itu ya? Tahun 2016, Desember sampai dengan Mei kurang lebih ya Pak. Jadi tidak setahun. Oh tidak setahun ya? Ada berbeda. 6 bulan ya? Masa praktek. Oke. Nah setelah itu Anda kan menyelesaikan studi Anda dan Anda kalau tidak salah di Jogja ya? Iya Pak Sinto dan teman-teman saya setelah stase akhir di sini, kemudian kembali menyelesaikan studi di Fakultas Teologi Universitas Kriston Satyawacana. Karena setelah itu bulan April 2017 saya bergabung di GKI Wijayan Yogyakarta. Iya. Sebelum sampai ke Salatiga, rekan-rekan mungkin belum banyak yang mengetahui Anda asalnya dari mana sih Ripka? Dari Palu, Sulawesi Tengah. Sebuah kabupaten baru yang termuda barangkali namanya Kabupaten Sigi. Nah ini langsung terkenal sejak 2018 kami mengalami likuifaksi ya Pak ya. Selain akibat gempa bumi pada tahun 2018 itu. Kabupaten Sigi. Iya. Anda sampai SMA ya di Sigi Palu? Betul Pak. Saya lahir main-main keliling-keliling sampai besar SMA. Saya meninggalkan Palu merantau ke Salatiga. Salatiga ya. Kok memilih Salatiga? Kok memilih Salatiga? Kok memilih apa dipilih? Saya enggak. Kok memilih apa dipilih? Saya rumus. Saya jadi ragu. Kalau bahasa manusia saya memilih gitu ya Pak ya. Jadi dari sekian banyak sekolah teologi di Indonesia, saya waktu itu masih ingat ya sampai sekarang. Simple Pak. Saya itu kan belum pernah merantau gitu ya. Bayangan saya kalau Jakarta terlalu metropolis ya untuk anak yang baru merantau jauh dari keluarga. Saya dulunya ditawarin, udah sekitar Sulawesi aja deket. Sisi lain saya, saya pengen belajar. Tapi Jakarta terlalu metropolis buat saya. Kemudian Jogja juga masih kota gitu ya. Waktu itu taunya begitu-begitu saja. Dan oke, Salatiga. Kota kecil. Sejam dari Semarang. Dingin, adem gitu ya. Saya begitu aja Pak pertimbangannya waktu itu. Mundur sedikit untuk masuk sampai menerima panggilan untuk Fakultas Teologi. Latar belakangnya Anda panggilan itu bagaimana? Saya... Ada bos join, ada bos mau join. Selamat malam Bapak. Pak Sinto dan teman-teman, Saya ini termasuk yang barangkali Biasa-biasa saja latar belakang Kenapa saya masuk jurusan teologi. Biasa-biasa dalam arti Saya sejak kecil memang punya gambaran bahwa Menjadi hamba Tuhan. Itu sebuah hal yang menyenangkan, menarik buat saya. Begitu simpel Pak. Sejak sekolah dasar. Jadi saya ingat setiap pulang ibadah gitu ya. Ibadah minggu atau ibadah apapun Saya berpura-pura ya. Berdiri di jendela, Lalu berkotbah gitu ya. Anak SD, saya masih ingat sampai sekarang lucu sekali. Saya pura-pura berbicara di depan umum gitu ya. Dan itu tidak berubah. Saya masuk sekolah menengah atas, Kemudian menjelang semester dua orang tua Dan saya mulai ngobrol setelah ini mau kemana. Lalu saya sebut saya mau sekolah teologi. Nah ini keluarga kami sebenarnya keluarga dekat ya. Nggak ada yang latar belakang dari kakek nenek itu Sekolah teologi itu nggak ada Pak. Jadi ketika mendengar itu semuanya kaget. Makin kaget lagi ketika saya katakan Mau merantau keluar pulau begitu. Jadi terjadilah proses tawar-menawar di sana. Ambil jurusan yang umum saja. Lalu kalau oke sekolah teologi Tapi nggak usah lah sampai keluar pulau. Nanti kalau sakit gimana? Kita kan jauh. Nanti ya gimana-gimana begitu ya. Orang tua nggak bisa langsung mengunjungi. Tapi ya begitulah. Keras kepala barangkali. Anda berapa keluarga? Lalu saya bilang saya tetap. Saya empat bersaudara Pak. Saya anak pertama. Oke. Jadi masih dianggap oke lah. Keras kepala anak pertama gitu ya. Semuanya bagaimana? Pembagian laki-laki perempuan apa? Bersaudaranya Anda. Ritka, koneksi Anda mungkin sedikit terganggu. Karena dalam tampilan saya Oke. Dan engkau menghilang. Saya memanggil lagi. Semoga Ritka bisa bergabung. Mungkin ada masalah dengan koneksi dan Ritka terkoneksi. Semoga Ritka masih bisa terkoneksi. Oke. Jadi kita sudah narasumber kita malam hari ini adalah Ritka. Ritka akan bergabung dengan GKI Ngagel dalam membantu pelayanan di GKI Ngagel. Beliau pernah stase atau studi praktek di Ngagel selama 6 bulan. Dan setelah menyelesaikan pendidikan teologinya, beliau melayani di Jogja, di GKI. Jogja dan mulai Desember ini akan bersama-sama dengan kami di GKI Ngagel. Saya masih menunggu Ritka untuk bisa bisa bergabung kembali. Ritka sudah berada di gedung gereja. Cuma mungkin koneksi. Ada masalah dengan koneksi, saya kurang tahu. Semoga baik-baik saja. adakah rekan lain yang bisa membantu untuk mengkontrak kriptanya? rekan-rekan komisi Ritka unable to join accept hello Halo Pak, maafkan Engkau menghilang-menghilang Koneksi saya rupanya tidak sestabil Sinyal Pak Sinto Anda di lantai 3 ya, lantai 3 biasanya cukup stabil Lantai 2, lantai 3 Saya pilih yang teratas Pak Semoga teman-teman tetap bertahan, menyimak Ya, kita lanjutkan Riba Jadi, panggilan itu dalam diri Anda untuk menjadi seorang hamba Tuhan Selain dari kecil yang suka bermain sebagai pengkotbah Apakah ada peristiwa yang lebih jelas menetapkan bahwa Ya, ini pilihan Ini panggilan untuk saya Saya punya ya Pak, walaupun mungkin tidak cukup waktu untuk saya menceritakan detail Tapi garis besarnya begini barangkali Saya temukan itu, saya bahasakan secara enak diceritakan Justru ketika dalam proses studi dan sampai dengan saat ini Saya punya pertanyaan iman sejak kecil Kalau saya diselamatkan oleh karena Kristus Bagaimana dengan orang tua dan adik-adik saya Karena kami berbeda jalan Begitu ya Saya Kristen Sedangkan papa, mama, adik-adik Muslim ya Itu punya pertanyaan itu Misalnya Lalu di mana keselamatan itu? Posisi mereka dalam anugerah keselamatan itu bagaimana? Dan tentu saya akan menjadikan pertanyaan ini Terus sebagai pertanyaan iman saya Jadi sekolah teologi saya itu Ini malah belum pernah saya ceritakan ke orang tua ya Pak Atau ke adik-adik Tapi kalau ditanyakan malam ini Saya rasa itu Sesuatu yang bisa saya bagikan Bahwa Saya punya pertanyaan iman itu Dan akan terus menjadi pergumulan saya Dan sekolah teologi menurut saya adalah Cara saya untuk mencari jawaban Saya juga baru tahu Kalau latar belakang Anda dan keluarga berbeda Nah Tentu ini menjadi tantangan yang lebih besar ya Ketika Anda mengatakan Pertama kali saya akan merantau Melanjutkan kuliah Pilihannya teologi Tentu itu Menjadi aneh Saat ini ketika Anda sudah sering pulang ya Waktu selama kuliah ini Anda Beberapa kali pulang atau Bertemu Papa Mama apa? Gimana? Ya saya Dibilang sering juga tidak ya Pak ya Sejak merantau 2012-2016 Saya pulang Lalu 2018 dan Baru November kemarin Jadi Terhitung sebenarnya Jarang sekali ya Saya pulang Begitu Penerimaannya Seperti apa saat ini Ketika Anda misalnya 2016 itu pulang Pertama kali Apakah tetap sama Seperti Sebuah keluarga Atau ada Anda merasa ada perbedaan Karena Anda sendiri Begitu Yang lain dari dalam rumah Saya Merasakan Penerimaan Yang sama Bahkan Sampai pada Kepulangan saya yang terakhir Kemarin ya Kasih sayang itu Sama Bahkan Cenderung saya merasa Dimanjakan Begitu Mungkin karena Anak yang Tidak Sering di rumah Sangat jarang Begitu Bahkan Adik-adik saya Berusaha Melayani Kakaknya Begitu ya Ya Tidak ada yang berbeda Justru Cinta dari Keluarga Saya lihat Bahasa kasih mereka Adalah Service ya Action Begitu Jadi Semua yang terbaik Yang Versi Kalau pulang kampung Itu ada semua Pak ya Adik mengantar Jemput Kakaknya Yang barangkali Takut Nanti kakaknya Lupa jalan Makanan Yang enak-enak Favorit Disediakan Semua hal Tidak ada Berubah Dan Saya tetap Merasakan Cinta ada Di sana Bahkan Justru Kemarin itu Saya baru punya Kesempatan Sebagai pribadi Yang Lebih dewasa Barangkali ya Pak Saya bisa melihat Itu di sana Anak sulung Yang pulang ya Iya Ini anak sulung Yang hilang Bukan ya Jarang pulang Sekali ya Ripka Anda dari SD Memang sudah Kristen Atau Bagaimana Ketika itu Karena Saya merasa Anda bertumbuh Kalau Anda Menciptakan Anda Lain sendiri Apakah Itu bermasalah Ketika Anda Pertama Pertama Kali Menjadi Kristen Sendiri Di dalam Keluarga Atau Gimana Kalau kita Boleh memakai term Dipilih Itu saya Agak Ragu-ragillah Menggunakan itu Karena itu Layaknya Tuhan Yang pakai ya Kalau memang memilih Saya sejak Kecil Diambil anak Oleh kakek Nenek Buyut saya Pak Jadi Memang Kami dari Kakek Nenek Dari Mama Memang Nasradi ya Dan Sejak saat itu Akte kelahiran saya Ikut Pada kakek Nenek Buyut Dan Otomatis Saya Ke gereja Bersama kakek Nenek Buyut Sejak sekolah Minggu Dan kalau boleh Saya Sampaikan Rasa syukur Saya disini Saya ini Mungkin Kaitannya ya Dengan tema Kitaku Mau berjalan Dengan Sobat yang setia Saya itu Merasa Tumbuh di dua tempat Satu di jalan Tanda petik Saya Dapat Pendidikan Mana baik Mana tidak Justru karena saya itu Banyak main Pak Jarang di rumah Namanya juga Cucu ya Kakek Nenek Silahkan Anda mau kemana Mungkin agak beda Sama orang tua Yang ini atau itu Yang berikut Saya tumbuh Di tengah komunitas Gereja Jadi sampai Kapanpun Buat saya Komunitas Gereja Itu Saya Kayak orang Filipi Paulus Kepada Jumat Filipi Aku mengucap syukur Kepada Allah Setiap kali Mengingat Kamu Dalam arti Komunitas pertama Dimana saya Lahir dan Tumbuh Didukung Lalu kemudian Diberi kesempatan Sampai dengan Remaja Jadi Disanalah saya Mendapatkan Pengajaran Ada yang terjawab Ada yang tidak Jadi saya akan Cari sendiri Tetapi Itu tidak Bermasalah Ketika Anda Saya membayangkan Mungkin ketika Anda Sudah Sudah SMA Itu kan Dalam arti Sudah cukup Dewasa Memahami Hal-hal itu Apakah orang Tua Anda Juga tidak Tidak Ada rasa Keberatan Atau apa Dengan posisi Anda Yang berbeda Dengan mereka Dari sisi Kepercayaan Secara terucap Saya Tidak Pernah Mengingat Keberatan Dari orang tua Juga dari Ekspresi mereka Saya tidak Melihat Bahkan Sampai kemarin Saya tidak Melihat ekspresi Keberatan Satu saja Yang saya ingat Ketika Ibu saya Berkata Apakah Tidak Dipertimbangkan Lagi Jurusan Yang mau Dipilih Pilih Yang Yang Biasa 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 Di sana Saya Saya pahami Yang umum Begitu ya Saya bilang Oh tidak Saya Sudah suka Ini Saya Mau yang Ini Oh begitu Ya sudah Dan dalam Perjalanan Ketidak Keberatanan Itu Justru Saya Lihat Dari Dukungan Mereka Secara Finansial Saya Ini Anak Biasiswa Orang tua Sendiri Ketika Masuk Baru Kemudian Pada Semester Tiga Barangkali Saya Dapat Biasiswa Sehingga Saya Tidak Perlu Banyak Meminta Dari Orang tua Dan Saya Syukur Itu Sebagai Berkat Dari Tuhan Yang Sudah Menata Sedemikian Rupa Perjalanan Saya Waktu Anda Wisuda Papa Mama Hadir Papa Mama Tidak Hadir Yang Hadir Adalah Kakek Nenek Karena Secara Urutan Perwalian Dan Sebagainya Dan Mungkin Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Yang Saya Kurang Paham Jelas Yang Mengampu Anak Kakek Nenek Itulah Yang Dateng Dukungan Dari Mereka Termasuk Tiket Tentunya Dari Orang tua Jadi Kelihatannya Dukungan Penuh Orang tua Itu Tetap Ada Dan Mereka Tidak Keberatan Kalau mereka Keberatan Tentu Dari Sisi Dukungan Finansial Aja Mungkin Tidak Sampai Segitu Besarnya Tapi Kelihatannya Dari Cerita Anda Ini Bahwa Akhirnya Mereka Juga Bisa Menerima Dan Ya Mungkin Satu Satu Saat Juga Doa Anda Tentu Pergumulan Anda Punya Pergumulan Juga Tentu Kepada Orang Tua Dan Itu Ya Mungkin Tuhan Tuhan Bisa Menjawab Di Satu Saat Oke Sedikit Latar Belakang Anda Waktu Anda Di Anda Di Jogja Lama Berarti 2018 2022 Empat Tahun Ya Ngupas Ngupas Sampai 2022 Ini Iya Lima Tahun Lima Tahun GKI Ngupasan Gejayan Eh Gejayan Sorry Sorry GKI Gejayan Bapak Pasti ingat Ngupasan Karena Induk Dari Gejayan Sebelumnya Sebelum Dewasa Saya Sebenarnya Tidak 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 Cuma Karena Kita Berteman Di Facebook Jadi Saya Lihat Anda Sering Memposting Pelayanan Anda Di sana Anda Banyak Di Komisi Pemuda Di sana Di GKI Gejayan Kami Berbagi Peran Saya Ditempatkan Di bidang Peribadahan Lebih Tepat Bidang Peribadahan Persekutuan Liturgi SDM Begitu Dan Saya Bersama Rekan Seorang Pembina Musik Saya Kan Bukan Orang Musik Kalau Pak Sinto Jago Nyanyinya Saya Jangan Disuruh Nyanyi Pak Oke Jadi Anda Banyak Pelayanan Di Ibadah Malah Dan Nanti Di Ngagel Apakah Ada Bocoran Anda Akan Banyak Di Di Pemuda Akan Di Ibadah Konsentrasinya Di Pemuda Ya Pak Itu Yang pertama Yang pertama Poinnya Soal Come and Go Standar Ya Ada Semacam Standar Kualitas Yang Perlu Dijaga Dan Barangkali Peran kami Di Sana Tapi Kalau Diakui Dimana-mana Adalah Pergantian Orang Berarti Pergantian Mindset Pergantian Cara Pergantian Tradisi Banyak Hal Yang Perlu Disinkronkan Jadi Apa ya Estafetnya Itu Cepat Sekali Speednya Cepat Itu Yang Perlu Di Imbangi Barangkali Supaya Apa yang Kita Sebut Kualitas Itu Boleh Dipertahankan Walaupun Tentu saja Namanya Kualitas Itu Sangat Subjektif Kalau kita Tidak Punya Penilaian Secara Grafik Dan Sebagainya Penelitian Ya Memang Itu Pergumulan Yang Sama Atau Mungkin Memang Itu Tantangan Yang Sama Bagi Saya Bahwa Kota-kota Pelajar Akan Seperti Itu Mahasiswa Tetapi Lebih Dinamis Dari Sisi Pelayanan Karena Ada Yang Baru Ada Yang Baru Selalu Tentu Nanti Anda Akan Berhadapan Sedikit Dengan Surabaya Mungkin Surabaya Lebih Sedikit Tidak Banyak Datang Dan Pergi Karena Mungkin Kota Lebih Besar Sehingga Kalau Mereka Selesai Studi Biasanya Mereka Juga Bekerja Di Kota-kota Yang Lebih Yang Di Besar Ya Mungkin Surabaya Tidak Tidak Terlalu Sedinamis Kota-kota Pelajar Seperti Itu Ripka Ripka Masih Ikut Karate Masih Masih Latihan Karate Ripka Naik Turun Ya Pak Ini Kayak Sinyal Latihan Karatenya Karena Memang Itu Hobi Ya Pak Jadi Saya Akan Bilang Masih Walaupun Fluksituasinya Itu Sangat Menyesuaikan Dengan Pandemi Terutama Cukup Penantang Untuk Latihan Dengan Tetap Bermasker Tapi Saya Masih Kepengen Melanjutkan Di Surabaya Pak Teman-teman Ngajakin Yoga Di Lantai 2 Saya Pengen Ikut Tapi Di Sisi Lain Hobi Saya Yang Lama Saya Tidak Akan Tinggalkan Mohon Petunjuk Jika Ada Karateka Lain Di Live IG Saat Ini Saya Pengen Join Walaupun Ini Kaki Saya Kanan Ini Sudah Bekas Bekas Cedera Pak Kaki Angle Dan Lutut Belum Pulih 100% Anda Ikut Latihan Itu Sejak SMA Atau Sejak SMB Sejak SMP Kenapa Saya Bilang Hobi Karena Saya Nggak Bisa Ninggalin Itu Kalau Aktivitas Wajib Saja Mungkin Saya Akan Tinggalin Tapi Menjadi Hobi Dan Beberapa Nilai Hidup Itu Selain Tentunya Dari Iman Kita Saya Melatih Diri Dan Menghidupi Nilai Nilai Di sana Jadi Saya Nggak Bisa Ninggalin Tuhan Nggak Bisa Lupa Anda Suka Berantem Tentunya Masih Kecil Saya Suka Fight Dalam Aturan Jadi Saya Nggak Takut Sparring Kalau Sejak SMP Itu Sparring Berarti Kita Di Dalam Matras Ada Aturan Saya Suka Kompetisi Saya Sumpang Sekali Kalau Yang Kompetisi Olahraga Saya Senang Berpacu Dalam Disiplin Apa Ya Aturan Dan Ya Kan Mukulnya Ada Aturan Semua Ya Saya Senang Disitu Artinya Hasil Dari Latihan Akan Kita Tunjukkan Baik Itu Mental Lebih Tenang Menguasai Keadaan Nggak Gampang Terpancing Saya Gampang Terpancing Emosi Sebelum Latihan Karate Saya Ingat Kalau Ada Teman Teman Yang Nonton Pasti Mengatakan Yes Dia Suka Banget Berkelahi Kelas 1 Sampai 2 SMP Saya Baru Masuk Ya Saya Juga Kebetulan Dulu 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 Juga Ikut Salah Satu Bela Diri Dan Memang Manfaatnya Terasa Bahwa Satu Kita Memang Dari Sisi Ketakutan Hampir Tidak Ada Mau Orang Kalau Mau Ngajak Berkelahi Kita Berkelahi Karena Dulu Prinsipnya Begitu Berkelahi Berkelahi Itu Baru Baru Enak Oke Anda Berarti Sampai Di Pelayanan Anda Di Jogja Anda Masih 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 Aktif Dengan Olahraga Bela Diri Saya Curi Waktu Walaupun Jadinya Saya Tidak Naik Sabuk Saya Berhenti Sejak SMA Itu Biru Terus Pindah Perguruan Dan Sebagainya Karena Tidak Tekun Tadi Untuk Ujian Lagi Perlu Ada Presensi Dan Sebagainya Bahkan Saya Pernah Juga Di Masa Yang Setahun Vakum Total Saya Nyoba Ke Gym Saya Nyoba Kemana Tapi Ya Gitulah Jiwa Saya Tetap Memanggil Untuk Menekuni Hobi Saya Pikir Anda Sudah Sampai Sabuknya Sudah Dan Dan Kawan-kawan Wah Itu Jatuhnya Jadi Cita-cita Tuh Pak Karena Sampai Sekarang Tidak Tercapai Kan Saya Pindah Ke Salah Tiga Itu Berakhir Di Biru Kemudian Tidak Ada Perguruan Yang Sama Jadi Untuk Ngurus Pindah Rapor Saya Sudah Tidak Bisa Tapi Saya Ikut Ikut Semuanya Oke Sedikit Mungkin Kira-kira Untuk GKI Ngagel Apakah Sudah Ada Bayangan Karena Saya Kira Mungkin Jauh Lebih Gampang Bagi Anda Menyesuaikan Pelayanan Saat Ini Di Ngagel Anda Sudah Pernah Sekian Bulan Anda Sudah Diundang Pernah Untuk Berkotbah Dan lain-lain Dan tentu Sudah 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 Ada Bayangan Bayangannya Apakah Ada Ada Yang Yang Umum Ajalah Apa yang Ingin Dicapai Saya Setuju Dan Senang Dengan Slogan My Home Ya Home My Home Karena Satu Secara Pribadi Tadi Saya Bertumbuh Dan Merasa Rumah Saya Komunitas Gereja Begitu Dan Tentu Bayangan Saya Itu Dululah Secara Simple Begini Kalau Saya Membayangkan Berjalan Bersama Sobat Yang Setia Itu Saya Satu Saya Ngerasa Hidup Saya Selalu Ada Di Perjalanan Dalam Ziarah Ketemu Dengan Ragam Orang Dan Justru Disana Saya Merasakan Keramahan Tuhan Begitu Lewat Orang-orang Yang Saya Temui Di Perjalanan Termasuk GKI Ngagel Tadi Bapak Udah Menanyakan Dan Saya Ceritakan 2016 Saya 2015 Akhir Ke 2016 Awal Itu Saya Stase Di Sini Dan Saya Satu Pengalaman Saya Waktu Itu Saya Diterima Diterima Didukung Diberi Kesempatan Dan Karena Itu Saya Merasa Ini Tempat Yang Rumah Yang Aman Begitu Ya Sehingga Kalaupun Kembali Kalau Bapak Ibu Ingat Saya Beberapa Kali Sebelum Pandemi Pasti Ada Dalam Hitungan Bulan Saya Muncul Di Ngagel Itu Satu Pak Jadi Buat Saya Mimpi Saya Adalah Memang Hidup Di Rumah Yang Sekarang Ini Dan Setiap Orang Yang Berjumpa Dengan Saya Akan Saya Katakan Ini Rumah Yang Aman Rumah Tempat Dimana Kamu Diterima Sebagai Yang Asing Sebagai Perantau Sebagai Yang Butuh Sobat Jadi Jadi Selain Perantau Saya Merasa Persahabatan Itu Nyata Begitu Ya Ada Beberapa Pengalaman Saya Sebenarnya Selain Dingagel Satu Ketika Pertama Kali Kesalah Tiga Pak Ini Pengalaman Perantau Saya Diterima Di Rumah Tempat Kakak Tingkat Saya Juga Diterima Tinggal Begitu Sebelum Kekos-kosan Saya Gak Kenal Tapi Diperkenalkan Diterima Lalu Silahkan Ini Rumah Saya Ingat Betul Saya Dengan Oma Berangkat Tiba Tengah Malam Ini Kota Kita Udah Dimana Gitu Ya Aduh Kekhawatiran Tapi Diterima Satu Itu Yang Kedua Itu Ketika Dalam Perjalanan Yang Ini Agak Panjang Cerita Sedikit Saya Dalam Perjalanan Ketika Kembali Ke Kota Palu Bukan Dalam Kaliburan Tetapi Menjadi Bagian Dari Relawan GKI Ceritanya Ngumpul Di Palu Ketika Gempa Itu Saya Ingat Sahabat Saya Meminta Tolong Kepada Temannya Yang Saya Tidak Kenal Untuk Untungi Saya Dan Berkata Saya Temannya Manda Begitu Dan Ayo Kita Ketemu Dan Dia Jemput Saya Di Lapangan Udara Waktu Itu Menunggu Pesawat Hercules Untuk Subuh Berangkat Kamu Jangan Tidur Di Sini Kamu Ikut Saya Ke Rumah Lalu Saya Dijamu Diajak Makan Bahkan Diajak Menemui Saudara Yang Mengungsi Kemakasar Itu Dan Subuh Hari Dikembalikan Buat Saya Eh Gila Ada Orang Asing Yang Mau Jemput Saya Di Lapangan Udara Dibawa Ke Kota Dan Kembalikan Lagi Supaya Bisa Dengan Pesawat Hercules TNI AU Itu Ikut Penerbangan Relawan Ke Kota Palu Dan Bahkan Sebelum Tiba Di Sana Saya Ingat Di Jalan Di Pesawat Itu Ada Orang Yang Begini Kamu Mau Kemana Nona Orang Ambon Saya Bila Saya Mau Kemakasar Lalu Berpikir Bagaimana Cara Saya Tiba Di Palu Untuk Gabung Dengan Relawan Yang Berangkat Duluan Nona Keluarga Di Sana Saya Bila Iya Pak Kasian Keluarga Kami Ada Yang Terkena Bencana Dan Di Akhir Percakapan Ketika Mau Landing Di Makassar Bapaknya Ngeluarin Duit Dari Saku Dan Ini Buat Nambah Bekal Kamu Saya Heran Oh Iya Saya Ini Keluarga Dari Orang Orang Yang Sedang Mengalami Bencana Saya Baru Sadar Jadi Keramahan Dan Kepedulian Itu Selalu Ada Di Perjalanan Kalau Sekali Lagi Ditanya Apa Kerinduan Saya Kalau Boleh Melalui Saya Pemuda Pemuda Dan Siapapun Yang berjumpa Dengan Saya Tahu Bahwa GKI Ngagel Ada Rumah Yang Aman Nyaman Bagi Orang Asing Bagi Peziarah Bagi Bagi Orang Orang Yang Sedang Mencari Dan Ingin Ditemukan Oleh Sobat Yang Setia Itu Bentar Saya tertarik Ketika Anda Mengatakan Anda Relawan Waktu itu Apakah itu Anda Ke Kota Kelahiran Anda Atau Jauh Dari Situ Sebagai Relawan Saya Ke Kota Kelahiran Saya Karena Kalau Bisa Dihitung Secara Teritori Kota Palu Itu Kecil Jadi Ketika Dikatakan Bencana Alam Itu Bisa Dibayangkan Peta Yang Kecil Itu Teritorinya Entah Di mana Saja Dan Ternyata Benar Di Timur Ada Di Tengah Ada Di Barat Juga Ada Memang Tempat Saya Lahir Besar Di Kecamatan Palolo Itu Semuanya Bisa Dibilang Aman Jadi Sesar Jalur Gempanya Itu Tidak Persis Akarnya Di Teritori Kami Tetapi Keluarga Kami Yang Mendekati Titik Ibu Kota Itu Sejam Perjalanan Itu Yang Terdampak Jadi Pikiran Saya Waktu Itu Saya Pergi Menjemuk Orang Tua Tapi Saya Mau Gabung Bantu Untuk Menanggulangi Penderitaan Yang Ada Di Sana Saya Tiba Di Sana Dua Minggu Persis Setelah Kejadian Karena Kalau Seminggu Pertama Itu Priority Untuk Relawan Yang Bener-bener Udah Relawan Ya Pak Saya Ini Kan Hitungannya Nyemplung Awam Yang Menyemplung Kandiri Saya Ingat Banget Itu Saya Juga Penuh Ketakutan Saya Sharing Pada Pak WP Saya Bilang Pak Saya Mau Pulang Sempat Saya Nulis Di Ribut Rukun Itu Saya Siap Untuk Pulang Bahkan Untuk Pulang Tanda Petik Karena Saya Tidak Tau Betul Keadaan Waktu Itu Diberitakan Di Sulawesi Barat Juga Di Sulawesi Tengah Malah Ada Oknum Yang Bersikap Tidak Baik Ketika Relawan Datang Mereka Justru Merebut Dan Kekerasan Termasuk Menyertai Pemberitaan Waktu Itu Saya Mikir Wah Saya Belum Vaksin Tetanus Kan Katanya Relawan Perlu Vaksin Juga Saya Tidak Tau Sampai Makassar Saya Naik Apa Saya Bisa Jadi Jalur Darat Lewat Sulawesi Barat Bisa Penerbangan Tapi Komersil Tidak Tidak Buka Saya Singkat Cerita Saya Bertanya Pada Orang Di Sana Setelah Saya Landing Saya Amat Amat Saya Tanya Kepada Driver Taksi Pak Kalau Saya Mau Kepalu Itu Kira Kira Bagaimana Ya Pak Dia Bilang Charter Mobil Aja Satu Orang Satu Juta Delapan Orang Kita Berangkat Terus Saya Bilang Tapi Di Sulawesi Barat Terdampak Nanti Lewat Sana Kita Dicegat Tidak Pikiran Saya Kan Pak Saya Harus Sampai Ketujuan Saya Ke Kota Palu Juga Saya Sedang Membawa Satu Koper Sumbangan Umat Itu Isinya Obat Obatan Jadi Pakaian Sedikit Saja Tapi Kalau Itu Diambil Lalu Saya Tidak Bisa Nyape Kesana Belum Kalau Ada Resiko Resiko Lainnya Terus Penerbangan Komersil Juga Tidak Bisa Karena Beneran Di bandara Itu Bantuan Semua Orang Crowded Sekali Terus Dia Bila Ada Satu Si Mbak Mbaknya Kelapangan Udara Aja Siapa Tahu Beruntung Bisa Ikut Hercules Saya Modal Nekat Aja Udah Nekat Sekalian Ayo Pak Anterin Saya Bayar Taksi Dianterin Wait Nc Saya Amati Ketika Udah Menjelang Sore Saya Berdiri Ketika Dibilang Relawan Padahal Saya Belum Punya Kartu Relawan Ini Kita Berjudi Saya Keterima Ata Malah Kena Marah Tentara Teng IAU Relawan Berdiri Wah Saya Berdiri Saya Baris Paling Kecil Paling Imut Imut Aduh Saya Bilan Siap Terus Dikatakan Anda Dari Mana Saya Bilan Gerakan Kemanusiaan Indonesia Terus Dibilang Kok Kamu Sendiri Saya Bilan Relawan Lain Sudah Di Ruangan Oke Masuk Masuk Kalian Tidur Di Lapangan Nah Itulah Ceritanya Kenapa Ada Sahabat Saya Yang Minta Tolong Temannya Daripada Saya Tidur Bersama Lebih Banyak Pria Di Lapangan Itu Saya Dijemput Wah Luar Biasa Pagi Hari Akhirnya Dibilang Kalian Jangan Hanya Mau Numpang Baris Kalian Tidak Peduli Kami Kamu Laki Laki Perempuan Angkat Bantuan Ini Jadi Kita Rodi Angkat Indomie Galon Sampai Jenset Dan Motor Pun Masuk Di Pesawat Itu Dan Tentu Saja Tidak Ada Tempat Duduk Kami Harus Berdiri Gelantungan Tapi Mereka Baik Baik Kamu Disini Saja Biar Tidak Terbentur Landing Wah Sampai Disana Saya Lihat Langsung Bangunan Bangunan Yang Dulu Saya Kenali Jalanan Jalanan Yang Saya Tahu Dulunya Tidak Sehancur Itu Ya Saya Sampai Ke Base Masih Sampai Sekarang Perasaan Itu Kok Hancur Begitu Ya Ya Gitulah Jadi Jadi Relawan Begitulah Pak Perjalanan Saya Ya Saya Bisa Sedikit Memahami Ketika Kita Menjadi Kalau Mau Relawan Dan Itu Terjadi Di Kota Kita Tentu Ada Ada Pengaruh Emosional Yang Sangat Besar Karena Itu Kota Yang Kita Kenal Mungkin Yang Terdampak Juga Ada Keluarga Kita Dan Lain Cuma Saya Pikir Anda Kok Nekat Sekali Sampai Seorang Diri Begitu Untuk Mengambil Keputusan Menjadi Relawan Dan Sampai Mengatakan Saya Siap Pulang 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 Bapak Ibu Dalam Arti Pulang Yang Jauh Yang Ke Rumah Bapak Dari Pengalaman Itu Anda Anda Suka Misi Saya Cuma Ini Jadi Apakah Dari Hal Ini Memang Selain Biasanya Orang Pelayanan Itu Kan Kalau Dia Suka Adventure Dia Suka Tantangan Kebanyakan Dia Akan Punya Punya Jiwa Misi Yang Sangat Kuat Untuk Hal Itu Apakah Itu Juga Anda Rasakan Ada Di Diri Anda Atau Gimana Saya Suka Diakon Barangkali Yang Bentuknya Aksi Penanggulangan Bencana Atau Penderitaan Saya Ingat Sejak SMA Terutama Saya Sangat Suka Pramuka Ya Pak Jadi Mau Dilempar Kemana Saja Saya Bisa Bisa Hidup Walaupun Di Sisi Lain Kalau Teman Teman Ngajak Naik Gunung Dan Sebagainya Belum Tentu Saya Mau Tapi Sebenarnya Tidak Berarti Bahwa Saya Akan Menahan Diri Kalau Bencana Terjadi Atau Ada Sesuatu Yang Sangat Mendesak Dan Itu Terkait Dengan Hidup Apa Adanya Di Alam Saya Rasa Sejak SMP SMA Terutama Saya Sangat Senang Dengan Itu Dan Memang Saya Tidak Bisa Menahan Diri Dari Dulu Kalau Itu Sifatnya Action Sesuatu Yang Harus Dikerjakan Dengan Resiko Fisik Fisik Selain Psikis Tentunya Fisik Itu Kayaknya Termasuk Siap Pulang Itu Pun Kalau Dari Ilmu Beladiri Atau Apapun Ya Mungkin Itu Juga Dari Sana Dari Karate Atau Apa Pokoknya Siap Tapi Di Sisi Lain Saya Tentu Juga Tau Saya Ini Berulang Kali Dijaga Diselamatkan Oleh Tuhan Kalaupun Akhirnya Saya Akan Kembali Pada Dia Saya Lepas Saya Tidak Tidak Punya Apa Selain Tentunya Saya Sangat Memikirkan Keluarga Orang Tua Ini Anak Pertama Perempuan Merantau Kok Malam Mau Jadi Hamba Tuhan Begitu Ya Di Sisi Lain Saya Tau Bahkan Jiwa Saya Ada Di Tangan Dia Saya Berulang Kalip Kecelakaan Motor Walaupun Saya Berusaha Tidak Cerobot Tentunya Ya Pak Tapi Namanya Selangka Ya Udah Bekas Bekas Ini Semua Pak Ya Saya Cuma Punya Keyakinan Kalau Memang Saya Pulang Itu Berarti Sudah Selesai Saya Begitu Barangkali Saya Lepas Apa yang Memang Miliknya Dia Begitu Walaupun Kalau Kecelakaan Udah kegores Gores Saya Nangis Nangis Pengen Nggak Men-share Atau Membagi Jiwa Diakonia Itu Ke Pelayanan Anda Ke Pemuda Pemuda Nanti Karena Karena Kalau Orang Muda Saya Pikir Kalau Itu Jauh Lebih Powerful Orang-orang Yang Mengambil Diakonia Misi Kan Kebanyakan Orang-orang Yang Mungkin Sudah Sudah Lebih Senior Itu Dari Sisi Dari Sisi Penagakan Juga Terbatas Nah Kalau Seusia Anda Dan itu Punya Panggilan Sekuat Itu Untuk Diakonia Saya Pikir Bagus Sekali Untuk Semoga Pemuda Kita Itu Menumbuhkan Belas Kasihan Menumbuhkan Rasa Ibar Rasa Belas Kasihan Kita Untuk Melihat Sesama Rika Anda Kapan Mau Rencana Berumah Tangga Sama Seperti Jiwa Saya Adalah Lepas Bebas Kepada Yang Punya Saya Tidak Punya Timeline Kalau dulu Ya Pak Ini dulu SMA Saya Saya Punya Timeline Saya Tipe J Pak Kalau Secara Kepribadian Judging Artinya Selain Perceiving Kalau Perceiving Ngalir Saya Tipe J Sampai Detik Ini Saya Senang Menata Segala Sesuatu Tapi Tentunya Pengalaman Kegagalan Itu Ada Juga Dalam Relasi Gitu Kan Pak Setelah Itu Saya Belajar Saya Lebih Mencari Kualitas Barangkali Jadi Kalau Ditanya Kapan Tidak Punya Jawaban Tapi Kalau Ditanya Yang Seperti Apa Wah Boleh Tuh Japri Pak Ya Kapannya Tidak Tidak Punya Timeline Saya Ikuti Saja Kapan Kualitas Itu Bertemu Ya Tentu Saya Juga Sambil Menyiapkan Diri Ini Kayak Advent Masa Penantian Kedatangan Baik Teman-teman Yang sudah Mau ikuti Anda sudah Mendengar Jadi Masih Ada Kesempatan Yang Terbuka Begitu Ya Ya Oke Baik Silahkan Japri Silahkan Boleh Ikut Bergabung Ke GKI Ngagel Bertemu Ternyata Ini Sekali Gayung 23 Pulau Terlampau Ini Terima kasih Untuk Endorsenya GKI Rencananya Rencananya Sampai Sampai tahun Berapa Membantu Rencana awal Dulu Kalau Kalau secara Oh Ada Pak Amos Terima kasih Samputannya Dua tahun Itu yang Disepakati Secara Samputti Barangkali Ya Pak Ya Ya Untuk Kesempatan Awal Dua Tahun Jangan Sampai Tertutup Oke Pertanyaan itu Baliknya pada Endors lagi Terima kasih Banyak Perhatiannya Pak Ya Rika Semoga Betah Semoga Semoga Betah Di Surabaya Semoga Nyaman Di rumah Ngagel Begitu Ini sudah Natal Jadi mungkin Akan Anda start Sudah dengan Sangat Kencang Kegiatannya Sudah sangat Mulai Kelihatan Kesibukan Kesibukan Di gereja Dan lain-lain Ada pesan Rika Apakah Untuk Mereka Yang ikut Serta ini Atau nanti Menonton Siaran Tunda Ini Atau gimana Apakah ada pesan Dari Rika Untuk Rekan-rekan Yang Menyaksikan Teman-teman Satu Hal Yang saya Imani Sampai saat Ini Ketika Kita Ngeyakini Bahwa Tuhan Yesus Itu Sobat Yang Setia Dan Kita Berjalan Bersama Dan Di Dalam Dia Satu Dia Memang Selalu Akan Menemui Kita Di Perjalanan Sering Seringkali Kita Yang Merasa Mencari Tuhan Tapi Dia Sendiri Yang Berinisiatif Seperti Menemui Orang-orang Dalam Perjalanan Ke Emmaus Itu Dia Yang Menemuin Bentuk Nyata Buat Saya Ketika Tuhan Menemui Saya Dan Mungkin Akan Menemui Teman-teman Adalah Satu Ketika Saya Sendiri Membuka Diri Melihat Dia Dimana Dan Itu Adalah Lewat Uluran Tangan Belas Kasih Kebaikan Orang-orang Yang Rekan Seperjalanan Walaupun Satu hal Saya Tahu Bahwa Orang Yang Berbelas Kasih Itu Bukan Mereka Yang Hidupnya Baik-baik Saja Datar-datar Gak Ada Masalah Justru Yang Berbelas Kasih Yang Saya Temukan Adalah Yang Sedang Sakit Secara Fisik Sedang Bergumul Punya Masalah-masalah Tetapi Dia Pun Memberi Diri Untuk Dipakai Tuhan Maka Mungkin Lima Sahabat Sahabat Yang Mewujudkan Wajah Kristus Itu Kita Sendiri Juga Mungkin Mau Jadi Sahabat Dengan Begitu Tempat Kita Saat Ini Entah Itu Perantauan Entah Itu Tanah Kelahiran Komunitas Apapun Itu Bisa Menjadi Rumah Bagi Yang Asing Rumah Bagi Peziarah Rumah Bagi Perantau Rumah Bagi Orang-orang Yang Butuh Penerimaan Dan Persahabatan Jadi Berjalan Bersama Sobat Yang Setia Itu Juga Berarti Yakin Akan Dia Yang Selalu Membersama Kita Dan Juga Kita Sendiri Mau Menjadi Pribadi Yang Ramah Yang Membuka Diri Bagi Kehadiran Orang Lalu Itu Pak Yang Saya Yakini Dan Pada Akhirnya Saya Adalah Milik Dia Sang Pemilik Jalan Itu Sendiri Dan Teman-teman Juga Adalah Milik Dia Dia Tau Apa Yang Belum Kita Minta Kita Ucapkan Dia Selalu Sudah Jauh Lebih Tau Maka Biarlah Jiwaku Melekat Pada Dia Sobat Yang Setia Baik Mau Pengalaman Di Puncak Atau Sedang Di Lembah Dia Bersama Ya Terima kasih Teman-teman Yang sudah Mengikuti Jadi Suatu Kesimpulan Yang sudah Dirangkum Oleh Rika Tentang Berjalan Bersama Sobat Yang Setia Anda Yang Belum Sempat Mengikutinya Anda Bisa Mengikuti Dari IG TV Ataupun Nanti Melalui Youtube Besok Pagi Biasanya Sudah Sudah Bisa Muncul Di Youtube GKI Ngagel Anda Bisa Mengikuti Kembali Percakapan Ini Terima Kasih Rika Sudah Sharing Terima Kasih Sudah Bersedia Bergabung Membantu GKI Ngagel Kita Akan Tutup Dalam Doa Mohon Rika Bisa Memimpin Kita Di Dalam Doa Mari Sahabat Kita Satu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Yang Setia Engkau Adalah Jalan Juga Engkaulah Sahabat Yang Menemani Kami Berjalan Baik Itu Di Lembah Maupun Di Puncak Kiranya Kami Selalu Bisa Merasakan Kehadiran Melalui Orang Orang Yang Juga Menjadi Rekan Rekan Seperjalanan Kami Kiranya Kami Terbuka Rekan Ramah Ramah Anugerah Kebaikan Belas Kasihan Tuhan Melalui Mereka Dan Juga Kiranya Itu Mendorong Menginspirasi Kami Untuk Juga Terbuka Menerima Menopang Orang-orang Yang kami Jumpai Dalam Perjalanan Dan Karena Itu Kami Memohon Mampukan Kami Untuk Menghidupi Hidup Ini Juga Komunitas Kereja Dimana Kami Berada Secara Khusus GKI Ngagel Sebagai Rumah Bagi Yang Asing Rumah Bagi Mereka Yang Membutuhkan Sahabat Rumah Bagi Mereka Yang Merindukan Untuk Disambut Di Dalam Penerimaan Kiranya Hidup Kami Selantiasa Berkenan Dan Kiranya Kami Sungguh Meyakini Yesus Sobat Yang Setia Mengundang Kami Juga Untuk Menjadi Sahabat Bagi Mereka Yang Kami Jumpai Dalam Hidup Kami Terima kasih Sampai Berjumpa Minggu Depan Dalam Acara Yang Sama Kesaksian Online Tuhan Yesus Semuanya Berkati Terima kasih Ripka Terima kasih Pak Sinto Dan Semuanya Yeah